Intro Menjaga hati sama dengan percaya Tuhan Yesaya fasal 26 ayat 3 Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera Sebab kepadamulah ia percaya Sahabat Alkitab kita diminta dengan sangat hati-hati untuk menjaga hati Itu tertulis dalam Amsal fasal 4 ayat 23 Karena hati mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup kita Hidup kita akan menjadi baik atau tidak tergantung dari hati kita Dan ingat hidup kita adalah hidup di dunia sekarang ini Dan juga hidup di dunia yang akan datang Surga tersedia bagi orang-orang yang teguh hatinya Percaya kepada Tuhan Allah untuk selama-lamanya Ayat 1-2 Hati adalah harta kita yang sesungguhnya Semua yang kita punya yang melekat pada tubuh kita Bahkan tubuh kita sendiri pun akan kita tinggalkan saat kita mati Tetapi hati kita adalah kehidupan kita yang sesungguhnya Kemampuan kita menjaga hati sangat terbatas Syukur kepada Tuhan Allah karena Ia berjanji menjagai hati kita dengan damai sejahtera Tugas kita adalah percaya kepada Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh Dengan hati yang teguh Doa kita Jadikanlah hatiku tahir ya Allah Dan perbaharwilah batinku dengan roh yang teguh Masmur 51 ayat 10 Sahabat Alkitab Di tengah kesibukan sehari-hari dan waktu hidup yang terbatas Anda dapat menikmati renungan singkat Alkitab 1 menit Silahkan follow dan komen jika suka Like dan share kepada keluarga dan kenalan Anda Tuhan Yesus mengasihimu